Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun Ya pun Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ayustyo Putri Dan saya tentunya Heru Prasetyo Kami tim pengampu dari mata kuliah umum pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Lampung Tahun berapa sih Pak? Sekarang genap 2020-2021 Oke, teman-teman tidak terasa bahasanya enggak banget Oh kan, belum selesai pada halnya Tidak terasa ya teman-teman Sudah masuk ke pekan ke-15 Pekan akhir Ya, pekan akhir ya Dari pertemuan pertama dan sekarang pertemuan 15 Alhamdulillah ya kita belum pernah bertemu secara langsung ya Di kampus maupun dimanapun ya Oh sedihnya gitu kan Tapi tidak apa-apa ya Semoga pandemi ini cepat berakhir Dan kita harus juga tetap semangat ya Untuk menghadapi uas pekan depan ternyata Oh, uas ya Bu ya? Iya Ada uas Tapi sebelum uas Nah, di pertemuan kali ini Pertemuan virtual kali ini Kita emang rencana ngobrol bareng lagi ya Pak ya Di akhir dan terakhir gitu ya Semoga obrolan ini Tidak terakhir juga sih sebenarnya Masih ada pembahasan terkait dengan tugas akhir teman-teman Ada sedikit kompilasi ya Membahas terkait dengan tugas-tugas akhir teman-teman Ada review lah sedikit lah Karena keren-keren loh Beberapa udah saya cek ya Temanya oke Kemudian ketika menjelaskan Tapi itu secara Udah mulai spoiler Bu Udah oke ya Sesi berikutnya ya Oke Untuk pertemuan kali ini Akan ada dua pembahasan ya Pak ya Dua pembahasan? 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 Yang pertama adalah materi terakhir ya Dari mata kuliah ini Yaitu tentang mengenai Penyisunan daftar pustaka Mengenai tentang penulisan ya Maaf ya Belipet ya Maaf udah malam Udah malam Bapak ini ngebongkar loh kita Pustaka Dan kisih-kisih ujian Kisih-kisih ujian Akhir semester Mata kalian mau pendidikan Bahasa Indonesia Karena nanti kalau tidak salah Akan ada dua tipe Dan belum tentu Setiap jurusan Setiap kelas sama Ya dapatnya Mungkin di kelas A Pilihan ganda Di kelas B Ternyata Eh say gitu kan Di kelas A Ada 20 soal Eh di kelas B Cuman 2 soal Tapi eh say gitu kan Jadi Dan ternyata juga Kita memberikan soal pilihan ganda Juga kalian banyak terjebak Dan akhirnya banyak dilema Dan akhirnya ya nanti Kita pertimbangkan saja Apakah nanti akan kita serahkan Daripada teman-teman Pilihan ganda Multiple choice Capgoci Cana Bondong Atau Esay Ya sebenarnya Dodo juga sama sulitnya Sama-sama sulit sih Tapi bedanya Kalau es itu kita bisa Mengarang bebas Kalau nggak bisa Kalau mengarang itu agak berpikir pak Mendingan pilihan ganda pak Ada A, B, C, D, dan E Pak A salah ya B Tapi tidak bisa memutakan juga sih sebenarnya Nanti ya nanti Kita lihat aja nanti Sebelum saya akan membahas Sebelum saya membahas Kisih-kisih Ujian akhir Ujian akhir semester Pekan depan Di pertemuan ke-16 Yuk simak Pemaparan dari Pak Heru nih Pemaparan terakhir Dari materi kita Yaitu menulis Dator Pustaka Gimana pak? Sudah siap belum pak? Ya sebenarnya Tanpa di Bahas juga teman-teman Sudah sedikit banyak Sudah menerapkannya Dan Ya lumayan lah Bisa dibilang lumayan lah Karena kami tidak bisa Mengatakan sempurna Karena Semester 2 Baru belajar ya bu ya Karya tulis ilmi yang baik Dan benar Pun kalau misalnya itu diselesaikan Itu sudah merupakan Sebuah pencapaian Yang luar biasa Buat teman-teman Salah sedikit Ya tidak apa-apa Tugas yang kemarin itu Sebenarnya penulisan Dator Pustaka teman-teman Sudah lumayan baik Tapi mungkin Hilap aja kepleset Ada spasinya Kurang pada titiknya Teknis lah Seperti itulah ya Ada yang Harusnya cetak miring Ternyata diri cetak miring Ya hanya-hanya hal kecil Seperti itu Nah sekarang untuk lebih jelasnya Kita simak yuk Pemaparan dari Pak Heru Oke kita simak Di paparan berikut Ini Baiklah teman-teman Seperti dipaparkan di awal Bahwa materi ini adalah Materi pamungkas Materi akhir Dan materi Penutup dari Perkulehan Mata kuliah umum Pendidikan Bahasa Indonesia Teman-teman Mata kuliah ini sebenarnya adalah Nyawa Mata kuliah ini adalah Fondasi Karena bagi mereka juga Penulisan karya tulis ilmi yang baik Maka akan erat Berkaitannya dengan daftar pustaka Ataupun referensi Ataupun rujukan Dan data yang kuat pula Maka materi ini perlu kami sampaikan Apa yang kalian kerjakan di tugas akhir Sebenarnya sudah baik Tanpa kami beri informasi ini Materinya Kalian sudah menyusun daftar pustakanya Dengan baik dan mudah Dan sesuai kaidah Hanya saja memang Perlu penguatan Perlu pengayaan Dan perlu arahan lebih jelas Terkait dengan bagaimana Penyusunan karya Khusususnya daftar pustaka Yang berkaitan dengan Jurnal Berkaitan dengan skripsi Tesis Website Ataupun video Karena Seperti teman-teman tahu Kaidah antar Data yang tadi saya sebutkan Itu penulisannya Agak sedikit berbeda Standarnya memang sama Tapi agak sedikit berbeda Pendekatannya Oke Kita mulai Ini adalah materi kita Terkait dengan penyusunan Daftar pustaka Teman-teman Terkait dengan penyusunan Daftar pustaka ini Sebenarnya akan Erat kaitannya Dengan materi sebelumnya Di materi sebelumnya Teman-teman kan Berkaitan dengan Pustaka Rujukan yaitu Kutipan Nah Ini masih ada benang merahnya Masih ada kaitannya Maka Berkali-kali di Materi kutipan Disampaikan Kalau kutipannya baik Pasti daftar pustakanya akan baik Daftar pustakanya baik Maka kutipannya baik Apa yang ada di kutipan Pasti akan muncul di daftar pustaka Apa yang muncul di daftar pustaka Harusnya akan muncul di Kutipan Jadi tidak boleh Salah satunya Error Kalau salah satunya error Maka terindikasi Bahwa itu adalah penulisannya Hanya copy paste Atau plagiat semata Atau mungkin Lupa faktor Human error Atau kesalahan manusia Oke sudah siap Woi Mungkin kalau misalkan Nanti sepanjang Pemaparan saya Teman-teman mendapati Sebuah kebingungan Atau ada ingin Menyampaikan pertanyaan Atau Menyatakan pendapat Silahkan tuliskan saja Di live chatnya Karena nanti ibu ayu Atau saya mungkin Bisa langsung menjawabnya Jadi Materi tetap berjalan Saya paparkan Tapi kalau misalnya kalian Ingin bertanya Silahkan ajukan saja Nanti kita Diskusi di kolom Komentar Live chatnya ya Oke ini adalah Terkait dengan Daftar pustaka Daftar pustaka itu Ditulis pada halaman terakhir Setelah penutup dia Bagian akhir Dari sebuah Karya tulis ilmiah Sebagai Juru kunci Judul Daftar pustaka Diketik Haruf kapital semua Tanpa diberi tanda baca Dan di tengah persis Tengah-tengah kertas Ini Terkait dengan Pengulisan judul Teman-teman kan sudah ada Di pedoman Melulisan karya tulis ilmiah Universitas Lampung Bahwa Fontnya berapa Jenis Jenis fontnya apa Lalu marginnya seperti apa Berapa kali enter Antara margin atas Sampai Ke bawahnya Berapa kali enter Itu Ada semua aturannya di sana Jadi Bagi teman-teman yang belum baca Silahkan dibaca Jangan sampai teman-teman Yang kebingungan Bahwa Jaraknya itu ternyata 6 kali spasi 6 kali enter Kalau misalnya kalian Hal yang seperti ini saja Tidak tahu Dan tidak mau membaca Kami bingung Karena materinya sudah di drop Tinggal kalian baca saja Oke ini adalah contoh Dari daftar pustaka Teman-teman Daftar pustaka itu Biasa juga disebut Dengan bibliografi Kalau dikabung sebesar Bahasa Indonesia Artinya ya Sebuah daftar yang berisikan Tentang buku-buku Yang kalian rujuk Buku-buku yang kalian gunakan Sebagai sumber data Penulisan karya tulis ilmiah Kalau kalian ingin Melihat formatnya Ada di dalam Karya tulis ilmiah juga Nah ini adalah contoh Sebenarnya yang salah ya Seharusnya Kalau misalnya Satu judul seperti ini Dan dia menggunakan Dua baris Maka ini Baris keduanya Harus menjorok ke dalam Nanti kita bahas Oke daftar pustaka itu Sendiri didefinisikan Sebagai catatan Atau sejumlah nama Yang disusun berdeket Dari atas ke bawah Berdasarkan alfabetis Dari A sampai Z Berurutan Tidak boleh terlewat Tujuan dan fungsinya apa? Daftar pustaka itu disusun Untuk memberikan informasi Bahwa pernyataan Dalam karangan kalian Yang kalian tulis Dalam karya tulis ilmiah itu Bukan seutuhnya Hasil pemikiran kalian Atau tulisan kalian Melainkan Hasil pemikiran orang-orang Atau tulisan orang Yang kalian pinjam Pendapatnya Dan kalian hadirkan Di dalam karya tulis ilmiah Jadi ketika kalian Menggunakan banyak buku Tidak masalah Sepanjang kalian Menggunakan Rujukan yang jelas Cara mengutipnya yang baik Maka Bukan disebut plagiat Tidak Karena kalian menggunakan Kaidahnya dengan baik Dan menggunakan Parafrasi yang baik Maka Ya Plagiat itu Bisa saja terhindar Kalau misalnya kalian Hanya tuplak Tuplak Langsung copy paste Ya itu plagiat Karena persis semua Lalu apalagi Tujuan dan fungsinya Dalam menjaga profesionalitas Seorang penulis Setiap karya tulis Yang telah dibuat Nah itu tadi Kalian mengakui Bahwa kalian belum mampu Untuk menciptakan teori Bahwa kalian Mengakui bahwa Pendapat itu adalah Milik orang lain Bahwa Hal ini yang kalian lakukan Dengan mengutip Itu adalah Menjaga profesionalitas Bahwa kalian Mengakui Kelemahan kalian Dan secara akademik Kalian Patuh terhadap aturan Bahwa kalian Menggunakan pemikiran orang Dan kalian Mencantumkan Pemikiran orang lain Pemikiran orang lain Di karya tulis ilmiah Yang kalian Susun Dan ini Yang kalian lakukan Merupakan sebuah penghargaan Atau apresiasi Terhadap Tulisan orang Yang terbit Dalam Sebuah Buku Lalu berikutnya Terkait dengan Tujuan dan fungsi Dari penyusunan Daftar Pustaka adalah Membangun kepercayaan Bagi pembaca Ketika memberikan tugas akhir Kami mewanti-wanti Buat teman-teman Hadirkan buku Dan jurnal Mengapa Sebagai mahasiswa Kalian harus Banyak baca Sumber bacaan Yang paling nyaman Adalah buku dan jurnal Website Yang berupa Wordpress Blog Dan lain-lainnya Memang ada Informasinya Tapi Mulailah dari sekarang Gunakan sumber Informasi yang valid Sumber data yang valid Arahan kami Cuma satu Yang paling nyaman Rujukannya Jangan google Tapi google Skuller Karena disana Banyak kumpulan jurnal Tinggal kalian gunakan Kalian Citasi Kalian kutip Kalian rujuk Itu adalah sumber Yang valid Ketika kalian menggunakan Sumber data yang valid Maka Ketika orang Orang lain Membaca Tulisan Karir tulis Limah kalian Maka Orang lain akan Mengapresiasi Wah ini anak Tulisannya oke Sumbernya oke Banyak jurnal yang dibaca Berarti wawasannya oke Seperti itu Jadi kalau misalkan Orang-orang Membaca tulisan kalian Lalu daftar pusaka Itu jurnal yang banyak Berarti kan Wah ini ternyata Tulisannya digarap dengan Sungguh-sungguh Tulisannya digarap dengan Serius Beda cerita kalau misalnya Yang ditulis daftar pusaka Adalah W-w-w-w-gombel Cuman Ling-ling-ling-ling-ling Ya Bukan salah sih Tapi maksudnya Tidak baik Pun kalau misalnya Menggunakan daftar pusaka Caranya juga bukan seperti itu Nanti kita bahas ya Berikutnya adalah Memberikan arah Bagi pembaca buku Atau karya tulis Yang ingin meneruskan kajian Atau melakukan Pengecekan ulang Terhadap sumber hasilnya Ketika data kalian valid Ketika data kalian telah Diinformasikan dengan baik Dan benar Sesuai kaida Maka ketika orang lain Membaca karya kalian Bisa menelusuri jejak kalian Misal buku apa Di halaman berapa Tinggal dibuka saja Nanti kita cari bukunya Wah ternyata benar Ini yang digunakan oleh dia Jadi pelacakannya Nyaman Aman gitu kan Mudah ditelusuri Lalu ketika Lalu ketika orang lain Yang ingin melanjutkan penelitian Misalkan penelitian kalian Belum rampung Dan Ada orang yang ingin melanjutkan Ya Tinggal diteruskan saja Dengan data yang sudah ada Seperti itu Kemudahannya seperti itu Terakhir Untuk melihat Kebenaran bahan yang dikutip Tentu saja penyusunan daftar Pusaka harus Ngedepankan asas kemudahan Maka disusunnya Secara alfabetis Dari A sampai Z Tapi A sampai Z Ini bukan nama Nama asli ya Maksudnya Nama asalnya Heru Prasetyo Jadi Disusun berdasarkan alfabet H Bukan Tapi dibalik Heru Prasetyo berarti Prasetyo Heru berarti P nya dulu Dan ketika kalian Mengusun daftar pustaka Bukan nama asli Tapi nama setelah dibalik Nah caranya adalah Seperti nanti dibahas Penelitian seperti ini Daftar pustaka Disusun alfabetis Tadi dibahas Tidak diberi nomor 123 Atau ABC Maksud yang diberikan Alfabetis itu Yang seperti ini Misalkan namanya Si Harsini Arikonto Maka dituliskan Arikonto Si Harsini Muhammad Asrori Maka Asrori Muhammad Ya Jadi bukan Heru Prasetyo Di balik-balik Seperti itu Nah berikutnya Jarak antara baris Satu dengan baris Berikutnya adalah Satu spasi Maksudnya ini Ini kan masih Satu judul nih Bukunya adalah Bukunya yang menulis adalah Sehari ini Arikonto Tahun 1993 Judulnya Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif Diterbitkan di Jogja Penerbitnya Rineka Cipta Ini kan satu Informasi Ini harusnya Satu Satu Spasi Nah sementara Baris yang kedua ini Harusnya menjorok ke dalam Atau yang disebut dengan Hanging Caranya pak Kalian Klik Tombol tabulasi Di atas capsulo Maka dia akan Otomatis menjorok ke dalam Seperti itu Nah ketika membuat yang baru Maka jaraknya adalah Dua spasi Antara Buku yang satu Ke buku yang kedua Itu dua spasi Seperti itu Tapi kalau misalnya Baris satu Baris kedua ini Hanya satu spasi Makanya kalau misalnya Nyo-send daftar pusakanya Itu adalah tulis dulu Semua daftar pusakanya dulu Udah kelar Baru nanti di edit Gitu Disunting Kalau misalnya langsung Nyo-send kan agak repot Memang dia takutnya salah Nah urutan pengulisannya adalah Apa saja Ada nama Judul Kota Nata Juko Kota dan penerbit Nah itu adalah singkatan Yang saya Atau Bu Ayu Mungkin pada zamannya Digudakan Ada Nata Juko Pen Kalau misalnya kalian punya Singkatan lain Untuk membantu kalian Dalam memahami ini Silahkan tuliskan saja Di live check Silahkan berikan informasi Pada kami dan teman-teman yang lain Kami menghafalkannya Adalah Nata Juko Pen Nata Juko Pen Nama Tahun Judul Kota dan penerbit Sama halnya dengan cara Menghapal Jenis paragraf Ada depan Deskripsi Eksposisi Persuasi Argumentasi Dan narasi Atau mungkin Warna pelangi Mejiko Ibinio Nah Cara-cara kalian Untuk menghapal ini Bebas ya Maksudnya Disesuaikan dengan kalian sendiri Kalian mencipta Dan kalian menghafal Itu adalah kami Kalau misalnya kalian punya Singkatan yang lain Silahkan tuliskan di live check Berikutnya Terkait dengan daftar pustaka Nah ini Cara membaliknya Dalam daftar pustaka Adalah Seperti ini Misalkan namanya Aha Nasution Maka dibalik Nasution Aha Namanya J Webster Maka Webster J Namanya WL Ciu Jadi C-U-W-L Atau Raden Ngabi Ragawar Cito Maka Raden Ngabi Jadi semuanya dibalik Nama pertama Nama kedua Jadi nama kedua di depan Nama pertamanya Kedua Seperti itu Kalau namanya ada tiga pak Ayu Setio Putri Maka Putri Ayu Setio Nama ketiga Akan menjadi nama Depan Dibalik-balik aja Ini ada soal burung Jika terdapat nama dua pengarah Maka hanya nama pertama dibalik Misalnya Heru Presetio Ayu Setio Putri Maka yang dibalik Ada nama Heru Presetio Presetio Heru Ayu Setio Putri Kalau tiga atau lebih Maka dituliskan saja Dan kawan-kawan Tidak perlu tuliskan semua Terlalu ramai nanti namanya Sementara kalau misalkan Ada dua nama pengarah yang hadir Misalkan Heru Presetio Maka yang pertama tulis Presetio Heru Yang kedua Tuliskan dengan tanda garis Seperti ini Sepanjang tujuh ketukan Atau tujuh spasi Seperti itu ya Jadi namanya sama ini Artinya Sama dengan yang di atas Cara merujuknya Cara menuliskannya adalah Tuliskan dengan Tahun yang lama dulu Baru tahun yang baru Seperti itu Berikutnya Ini terkait dengan Penulisan dalam koran Internet Dan Cara mengutipannya Nanti kita bahas Di bagian detailnya ya Kita fokus ke yang paling bawah Teman-teman Dalam menuliskan daftar mustaka Yang ditulis Hanya sumber acuan Yang kalian rujuk Dalam uraya naskah Artinya Hadir dalam body text Lagi sempat disinggung Di awal bahwa Jangan sekali-kali Kalian menghadirkan Buku di daftar mustaka Tapi itu Buku tidak digunakan Di dalam text Tidak hadir dalam body note kalian Cuman Nambah-nambah rame Cuman bikin keren doang Enggak Boleh Tidak diizinkan Yang dituliskan Dalam daftar mustaka Adalah sumber-sumber Rujukan Sumber referensi Atau data Yang benar-benar Kalian gunakan Di dalam Tubuh Text Sekali lagi Yang muncul Di dalam daftar mustaka Adalah yang muncul Di dalam body text Ketika body text Ada menyebutkan buku A Maka buku A muncul Di dalam daftar mustaka Maka Di awal disebutkan Sinkronisasi data Terkait dengan kutipan Dan daftar mustaka Adalah suatu hal yang mutlak Muncul di dalam kutipan Maka muncul di daftar mustaka Muncul di daftar mustaka Maka akan hadir pastinya Di dalam kutipan Buku yang ditulis apa saja Ada buku Boleh Jurnal Hasil penelitian Disertasi Tesi skripsi Surat kabar Makalah Koran Atau kitab suci Hadis Boleh Video youtube pun Boleh Rekaman wawancara Boleh Nanti kita tuliskan Caranya Mari kita mulai Pertama Pembahasannya terkait dengan Penulis satu orang Ini penulis satu orang Gampang ya Masri singa rimbun Menjadi singa rimbun Masri Kalau dua atau tiga orang Tuliskan Saitu nama pertama yang diwali Nama kedua dan tiga tidak perlu Jadi nama pertama adalah Kevin Baumert Dan tulis Baumert Kevin Nama kedua dan tiga Tidak perlu dibali Antar Penulis Di hubungkan dengan tanda Titik koma Titik koma Ruci Bandari Dan Nansiket Berikutnya Jika tiga orang atau lebih Maka dituliskan Dan kawan-kawan Tidak perlu dituliskan nama Semuanya Karena terlalu ramai Agus Duyanto Dan kawan-kawan Lalu bagaimana Dengan penulis yang merupakan Badan korporasi Atau lembaga Tuliskan saja Universitas Gajah Mada Atau Universitas Lampung Atau terubitan Misalkan Badan pusat statistik Tuliskan saja Badan pusat statistik Lalu berikutnya Kalau punya dua pustaka Atau lebih Tadi yang disebut ya Ini kebetulan Singarimun Masih punya dua Judul Tahunnya sama Seperti ini Tapi kalau misalnya Tahun yang beda Urutkan dari tahun yang tua Lalu tahun yang muda Nah Tanda garis ini artinya Penulisnya sama dengan di atas Oke yang pertama kita bahas Terkait dengan buku Tesis dan Proceeding Kalau buku Oh iya teman-teman Sebelum masuk ke sana Jenis kutipan yang kita gunakan Adalah Apastel Apastel itu merujuk kepada Kutipan yang digunakan oleh Kelompok Psikologi Kalau MLA itu Medicine Medis Nah kita gunakan Apastel Sebetulan Apastel kita Tidak seperti yang digunakan Di apa Luar negeri Kalau Apastel itu Penulisan Tahun Penerbitan itu dikurung Tapi kalau kita Apastel-Apastel Universitas Lampung Tahun Penerbitan Tidak perlu dituliskan Dalam tanda kurung Kalau ini contohnya Dalam tanda kurung ya Bukunya Tahun 1995 1995-nya dikurung Kalau di kita Ini tidak perlu dikurung ya Itu catatan Apastel kita adalah Apastel UNILA Sudah diadaptasi Nah terkait dengan buku Penulisannya seperti ini Kalau 1 hingga 5 barang Namanya Tahunnya Judul Dicetak miring Kota dan Penerbit Kalau lebih dari 3 atau 5 orang Tuliskan saja At all Kalau bahasa Inggris Kalau misalkan Bahasa Indonesia Dan kawan-kawan Tahun tidak perlu dikutip Judul Cetak miring Kota dan Penerbitnya Sementara kalau Tanpa pengarang Tuliskan saja langsung Judulnya Tahunnya Ya Kota dan Penerbit Kalau buku dengan editor Tuliskan saja namanya Terus Namanya adalah Editornya Judul Kota Dan Penerbitnya Nah Bagaimana Encyclopedia Sama penulisannya Judul Pokoknya intinya adalah Nataju Kopen Nataju Kopen Nama Tahun Judul Kota dan Penerbit Tapi yang perlu diperhatikan adalah Seperti ini ya Kalau dikutipannya Berarti kan harusnya muncul adalah Nama Tahun Dan Halaman Halamannya kita tidak menuliskan Page Tidak Tapi langsung Titik 2 Halaman 59 Dalam kurung Seperti itu ya Jadi bukan PP PP ini artinya Page gitu Lalu terkait dengan Tesis Desertasi Dan skripsi Yang perlu kalian tuliskan Di dalamnya adalah Ketika ini adalah Nama Tahun Judul Yang disini tuliskan Skripsi Tidak diterbitkan Tesis Tidak diterbitkan Atau Desertasi Tidak diterbitkan Universitas Lampung Baner Lampung Seperti itu Maaf Baner Lampung Universitas Lampung Baner Lampung Misalnya Bung-Bung-Bung-Bung Karena kan Kota dan Penerbit Kopen Ini kalau misalnya Buku cetak Yang kalian pegang Maksudnya Tesis yang dicetak Kalau tesisnya Dari Digilip Gimana ya Gak apa-apa Tuliskan saja Nama Judulnya Doktor Atau Doktora Di sini Desertasi Atau Tesis Atau Skripsi Tidak diterbitkan Diambil Dari Digilip Nah Digilip Yang kalian tuliskan Dari Digilip Alaman yang kalian Unduh Jadi bukan Digilip Unilacid To Bukan Tapi Digilip Unilacid Slash Nah Informasinya Halaman yang kalian akses Seperti itu Artinya Webnya Alamat webnya Di sumber Kutipannya Maka dituliskan Nama Tahun Dan halamannya Seperti itu Proceeding juga sama Proceeding itu adalah Kumpulan Artikel Diterbitkan di seminar Tutup sama Nama Tahun Judul Kota Dan Lalu Kemudian ada Proceeding utuh Ini Proceeding yang tebal Kalau tadi Artikelnya Sama Atau Jukopen Standarnya adalah Atau Jukopen Nah kalau artikel jurnal Nah ini Seperti ini tulisannya Kalau misalnya Namanya Satu Dua Tiga Tuliskan saja Kalau namanya satu Tuliskan satu Nih Ada Kalau misalnya Online Tuliskan Diambil dari Online Dari mana Judul jurnal Nah ini yang Membedakan antara Jurnal dan buku Kalau buku Yang dicetak miring Atau cetak Italik adalah Judulnya Tapi kalau artikel Jurnal Yang dicetak miring Bukan judul artikel Judul artikel Itu bagian dari Nama jurnal Nah Yang dicetak miring apa Bukan artikel Tapi judul jurnalnya Karena di dalam Tadi sebut ya Kumpulan dari Kumpulan hasil Artikel 9 Itu kan Proceeding Nah kalau kumpulan Dari artikel Dari jurnal Namanya jurnal Nah dalam kumpulan Artikel jurnal Itu biasanya Terdiri dari berbagai Tulisan Nah jadi makanya Yang ditulis itu Adalah judul jurnal Nah judul jurnal Itu dicetak miring Sementara artikelnya Tidak perlu dicetak miring Nah ini yang terjadi Sport medicine Ini judul jurnalnya Plus biologi Judul jurnalnya Journal of all trade Ini adalah judul jurnalnya Maka dia dicetak miring Sementara judul Artikelnya tidak Seperti itu ya Kalau dicetak Pak pusing Yang paling mudah Lagi nih Ketika kalian di google Schooler Kan ada namanya Tanda citasi Tanda citasi itu adalah Tanda petik 2 Klik saja itu tandanya Nanti akan muncul MLA apa Itu adalah jenisnya Jenis dari kutipannya Kalian klik yang apa Karena UNILAL menggunakan apa Klik Itu akan ada Fungsi untuk meng-copy Copy Salin Langsung ke daftar pusaka Mudah Jadi kalian tidak perlu lagi Menuliskan manual Tapi sudah langsung tinggal copy paste Ke daftar pusaka kalian Nanti tinggal Ketika membuat kutipan body note Tinggal Tuliskan nama Tahun dan Halam berapa yang kalian rujuk Seperti itu Itu artikel Jurnal Sementara kalau artikel Tanpa pengarang Maka tetap tuliskan judulnya Tahun dan penerbitnya Nah kalau artikel koran Bagaimana Tetap Patokannya adalah Nata Jukopen Nama Tahun judul kota dan penerbit Nama itu adalah Nama penulis karangan Atau artikelnya Nah yang dicetak miring adalah Bukan judul artikelnya Tapi nama korannya Sama dengan jurnal penulisannya Pak bagaimana Kalau misalnya diambil dari Koran yang internet Sama Misalnya kompas.com Tempo.com Yang ditulis bukan kompas.com Tapi kompas.com Kan ada informasi Halaman Aksesnya Jadi tetap Nata Jukopen Diambil dari Www Lebih 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 valid Karena kita bisa pengulis Bukan cuma copy paste Link Gak boleh Tidak diperkenankan Nah seperti ini Ini kalau misalnya website Websitenya Artian Misalkan ada Seorang dosen Menggunakan Web Blog Untuk menjelaskan Terkait dengan teori Dan itu penting Buat kalian Tuliskan nama Yang menulis Blog itu Tahun berapa Judulnya apa Misalkan Langsung tuliskan Dikutip dari Halaman Nah 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 Tanggal berapa Kalau misalnya ada Informasi juga Gak apa-apa Lalu berikutnya Terkait dengan Video tadi Disampaikan Video boleh digunakan Tapi penulisan tetap Mengandung unsur Nata Jukopen Nama Tahun Judul Kota Menorbit Nama Tahun Judulnya Kalau Kota Menorbit Tempat Menorbit Kan gak ada ya Karena video Langsung diambil dari Halaman videonya Seperti apa Nah Yang tidak boleh Digunakan adalah Website Secara keseluruhan Artinya Plak ketuplak Ini yang kita tegaskan Bagi teman-teman Jika kalian ingin Menggunakan Sumber referensi Dari web Maka yang digunakan Sumber detailnya Seperti itu Maka dapat Dipertanggung jawabkan Validitas datanya Maka Kemarin Kami Saya dan Boyu Mengatakan bahwa Tidak boleh menggunakan Sumber dari Weblog Dan sejenisnya Wikipedia Jadi Sebisa mungkin lah Hindari Jadi gunakan Data-data yang valid Dan bisa dipacak Sumbernya Oleh teman-teman yang lain Terakhir Terkait dengan prinsip Daftar ustaka Daftar ustaka Atau bibliografi Adalah judul buku Yang intinya adalah Yang kalian gunakan Dalam penulisan Karya tulis ilmiah Yang hadir dalam Badinat Atau teks kalian Tekst tubuh kalian Daftar ustaka Hadir sebagai pelengkap Dan sebagai penguat Dari tulisan Karya tulis ilmiah kalian Pokoknya yang paling penting Ada hadirnya Nata Jokopen Nama tahun Jujur kota Dan Norbit Sehingga nanti Teman-teman Ketika orang lain Membaca karyanya Orang lain akan Dapat dengan Mudah melacak Data yang kalian gunakan Dan melanjutkan Penelitian kalian Bila mana dimungkinkan Dan tentu saja Ketika menuliskan Daftar ustaka Banyak yang bisa digunakan Dari buku Artikel koran Artikel jurnal Video Penelitian skripsi Tesis disertasi Dan sejenisnya Setidaknya data-data Yang benar-benar valid Dan Sesuai dengan etika akademis Seperti itu teman-teman Eh, gimana? Pusing? Tidak? Kalau misalnya ada pertanyaan Silahkan Montarkan di kolom komentar Live chatnya Nanti saya atau Bu Ayu Langsung akan menjawabnya Agar teman-teman Tidak lagi mengalami Kebingungan Oke, itu terakhir dari kami Mudah-mudahan Yang sedikit bisa membantu kalian Mungkin ini Kelihatannya sederhana Kelihatannya mudah Tapi setidaknya Ada beberapa yang Masih mengalami kesulitan Dan video ini dihadirkan Untuk menjawab kegelisahan Teman-teman Kebingungan Teman-teman Setidaknya Nanti Bila nanti Bila nanti Teman-teman Menyusun skripsi Dan mengalami kebingungan Silahkan hadirkan kembali Video ini Dan bisa kalian saksikan kembali Ya Mungkin itu saja yang saya Sampaikan Kita lanjutkan ke Pembahasan berikutnya Baiklah teman-teman Itulah tadi yang saya papatkan Terkait dengan Kaidah Bagaimana cara menulis Daftar Pustaka Semoga teman-teman Menyimak dengan baik ya Penjelasan dari Pak Heru Karena mau tidak mau Di semester 7 Nanti akan membutuhkan Bagaimana cara menulis Semester 7 juga sih Kalau misalnya mereka nanti Ada praktik Lapangan Terkait dengan penyusunan Laporan laboratorium Praktikum kalian Ataupun KKN kalian Ataupun PPL kalian PLP Pak Ya yang FKIP ya Nah itu bisa digunakan langsung Ataupun nanti ketika kalian Menggunakan yang namanya Penyusunan makalah Nanti Perlu dipahami Bahwa Bu Pak Kami menyusunnya Sesuai dengan Kaidah yang diberikan Dari Mata Kuliah Umum Pendidikan Bahasa Indonesia Karena gini Ketika kalian Menuliskan judul Di Mata Kuliah Umum Bahasa Indonesia Mungkin kalian sudah benar gitu Nama itu Akan selalu menjorok ke Kiri ya Tapi ketika kalian Di Mata Kuliah yang lain Tiba-tiba namanya tetap di tengah gitu Padahal Sesuai dengan Kaidah Unila Namanya nama Nama ya Nama kalian Identitas diri Itu kan selalu menjorok ke kiri gitu Selalu menjorok ke kiri Tapi Mungkin karena kebiasaan Akhirnya Dibenarkan Padahal itu salah Tapi semua Pokoknya semua kembali Kepada panduan karya tulis ilmi Ya Unila Telah kami hadirkan Di dalam Fiklas Dan telah berkali-kali Kami hadirkan Tautannya Untuk kalian download Kalian baca Dan kalian pahami Dan resapi Biar tidak salah Ya Untuk Minimal cover ya Pak Ya Satu cover itu Formatnya yang benar Itu bisa kalian copy Untuk mata tulis-mata tulis lainnya Jadi tidak salah lagi ya Itu Cara paling simpel Simpel ya Kalau kalian ulang lagi Dari awal pasti kalian mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang Salah Ya karena memang kita nih hidup di Apa ya Nah Tidak bisa dilanjutkan ya Tadi sudah terkait dengan paparan materi Nah sekarang kita mau ngapain Ya Waktunya saya memberikan Saya ya Kami memberikan Kisi-kisi ujian akhir semester Pekan depan Yang tidak terasa kan Tinggal satu pekan lagi ya Tidak terasa Oh tidak terasa ya Tidak terasa Satu pekan lagi kita menghadapi Ujian akhir semester Dan teman-teman yang kemarin-kemarin Kemarin Kemarin Saya kemarin kok Iya Kemarin-kemarin kuliahnya Agak-agak setengah-setengah ya Karena A Online A Dari A Gak kelihatan A Off-camp A Ini Tapi Mau tidak mau Kalian harus ya Benar-benar menyelesaikan Ujiannya Pekan depan Ujiannya seperti apa Pak? Belum ada informasi akhir Belum ada Keputusan final Apakah akan menggunakan Multiple choice Atau pilihan ganda Ataupun menggunakan SI Karena gini Mau Menggunakan pilihan ganda pun Menggunakan SI pun Sebenarnya Tingkat kesulitannya sama Terbukti dengan kemarin Beberapa kali ya Kita Kuis dan kita Laksanakan terkait dengan Namanya UTS Pilihan ganda Banyak jebakan Dan banyak yang Sebenarnya nilainya Belum memenuhi standar Akhirnya ada Ujian susulan Atau ujian perbaikan Padahal Ujiannya daring Ujiannya daring Bisa nyontek sana sini Maka nanti akan Kami Pertimbangkan Apakah nanti akan online Apakah nanti Apakah nanti Pilihan ganda atau SI Kalau online Pasti online Daring pasti dari Nah Kisih-kisih yang kami berikan itu Dari mana? Ya dari awal Pertemuan pertama kita Mengenai sejarah Bahasa Indonesia Kemudian Politik bahasa Indonesia Ragam bahasa Indonesia Mulai menjurus ke Puebi Itu ada banyak jenisnya Apa ya? Dari Puebi Kemudian kalimat efektif Lalu paragraf Dan terakhir nih Yang lagi Hangat-hangatnya kita bahas Dan menjadi tugas akhir kalian Yaitu Membuat Karya tulis ilmiah sederhana Yaitu untuk tugasnya Tapi Nanti dalam Pengaplikasian Di ujian Akhirnya bisa jadi Ya hal-hal simpel Yang kita tanyakan ya Pak ya? Ya bisa saja Bisa saja Jadi Pak kita jelaskan dulu Pak Kisih-kisihnya Pak Yang pertama Pak Kisih-kisihnya yang jelas Dari materi awal Materi awal itu kita berpijak kepada Terkait dengan Sejarah politik bahasa Indonesia Terkait dengan sejarahan Seperti kita tahu Bahasa Indonesia berawal dari Kapan lahirnya gitu ya Pak? Iya Berawal dari bahasa Melayu ya Sebagai lingua Franka Muncul di dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Terkait dengan kebijakan politik Kebijakan politik adalah Kebijakan politik yang menyertai Terkait dengan eksistensi bahasa Indonesia Mulai dari Sumpah Pemuda Kongres Bahasa Lalu 18 Agustus 1945 Terkait dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 Dan memasukkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara Lalu Berlanjut kepada bagaimana Keputusan-keputusan dibuat oleh Legislatif kita Terkait dengan undang-undang Bahasa Lampang Negara Lalu keputusan Presiden Terkait dengan Penggunaan bahasa Indonesia Di lingkup negara kita Jadi ya mungkin Perlu diketahui lah Perlu diketahui Dan perlu didalami lagi Materi-materi itu Mana yang keluar? I don't know Tapi tugas kami adalah Menyampaikan kisi-kisi Hanya menyampaikan kisi-kisi Dan membuat soal sih sebenarnya Ya Pak ya Ya itu sejarah dan politik Bahasa Indonesia Berikutnya terkait dengan Ragam fungsi sifat Dan kedudukan bahasa Indonesia Bu Ya ragam bahasa itu Ada ragam tulis Ada ragam lisan Kemudian Ada sifat bahasa itu Yang sering digunakan Ada lima ya Pak ya Ada mana suka Ada manusiawi Ada arbiter Ada dinamis Kemudian satu lagi Pak Saya agak lupa Pak Ada universal Dan lain sebagainya Ya itu untuk Ragam bahasa Indonesia Biasanya lah yang kalian gunakan ya Terkait dengan ragam sifat Video ataupun catatan Catatan Viklasnya Pak Saya yakin sih teman-teman Gak nyatet Pak Mas green suit Pak Ada sibuk yang nyatet Alhamdulillah ya Allah Kedudukan bahasa Indonesia Sebagai bahasa negara Dan bahasa nasional Itu berbeda Jadi nanti silahkan dibaca ya Oke lanjutnya itu Sudah masuk puebi ya Pak ya Lalu berikutnya Masuk puebi yang dimulai Dengan penulisan huruf kapital Huruf miring Miring dan huruf tebal Katanya Katanya Itu ada fungsinya masing-masing Silahkan dipelajari Lalu berlanjut kepada Penggunaan tanda baca Titik koma Apostrofe Tanda miring Tanda hubung tanda pisah Yang sering tertukar Iya benar Itu perlu diteliti lagi Mungkin nanti pertanyaan bukan Gimana tanda titik bentuknya Bukan lah ya Penggunaan langsung Aplikasi ya Pak Aplikasi Lanjutnya Setelah tanda baca Kita beranjak kepada Penggunaan kata Penggunaan kata Belum bu itu serapan belum bu Serapan Unsur serapan Ada yang langsung diambil Plok-plok-plok Ada yang dimodifikasi Ada yang diartikan Ada yang dibuat lagi Yang saya sebutkan tadi Silahkan didefinisikan Apa itu masuk ke dalam Penggolongannya Mungkin kita langsung ke contohnya Kali Pak nanti Ya Boleh jadi Kami tidak akan memberikan Informasi lebih detail Lanjutnya Adalah singkatan Akronim Singkatan akronim Bedanya mana Pasti beda Walaupun sama-sama disingkat Tapi tetap aja ada perbedaannya Sim itu singkatan akronim Jawab lo sendiri Oke lanjut ya Pak Berikutnya Bu Kalimat efektif Kalimat efektif Kalimat efektif ya Kalimat yang tidak boleh Ada hadirnya Multi tafsir Atau ambiguitas Ketika kalian bicara A ya A gitu Ya pada intinya sih Harus lengkap ya Kalimat itu ya Strukturnya lengkap Strukturnya jelas Tanda bacanya Huruf kapital itu Tidak boleh salah ya Walaupun kalian selihat Oh ini Efektif kok Komunikatif Tapi penggunaan hurufnya itu Salah Tetap salah Dalam penulisannya Berikutnya kita masuk ke paragraf Paragraf itu ada Depan Deskripsi Eksposisi Persuasi Argumentasi Dan narasi Lalu Pola pengembangannya Iya pola pengembangannya itu Ada tiga Deduktif Induktif Dan campuran Kemudian Lebih spesifik lagi Ada analogi Perbandingan Sebab akibat Akibat sebab Dan lain sebagainya Khusus umum Dan banyak lagi Nanti Mungkin dihadirkan Paragrafnya Kalian kembangkan lagi Gak tau ya Kita lihat saja Atau Atau kalian yang membuat Paragrafnya Kami tidak mengetahui ya Karena ini memang masih dalam Tahap perembukan ya pak ya Nanti ya diinformasikan dia Karena Kami tidak mau menjerumuskan Menjerumuskan bahasanya Intinya adalah Namanya evaluasi akhir Jadi ya Sifatnya evaluasi Menilai Melihat Seberapa jauh kemampuan Yang setelah Kalian kuasai Setelah Kurang lebih 15-14 pertemuan Berlangsung Terakhir Karya tulis ilmiah Dari jenis karya tulis ilmiah Bahasa karya tulis ilmiah Sifat karya tulis ilmiah Pengutipan Penyusunan daftar pusaka Itu pasti akan Dimunculkan Harus dong pak Jadi Mana saja yang keluar bu Kita lihat nanti Di pekan depan Ya dengan Setidaknya Itu informasinya Setidaknya itu informasinya Itu gambarannya Silahkan kalian Ulas lagi Baca lagi Atau mungkin Tonton video kita ya bu Silahkan Nah Tapi teman-teman Jangan ada pertanyaan di bawah ini ya Biasanya ada pertanyaan nih Pak bu Apakah ada remedial Setelah kita mengikuti Ujian akhir semester ini Tidak ada Tidak ada ya Kenapa tidak ada bu Kepada Saya tidak maksimal Mengerjakannya Misalnya ya Karena lagi patah hati Atau lagi putus cinta Atau lagi apapun Atau lagi imun Atau lagi imun Atau lagi turun Kalian sudah aktif di pertemuan-pertemuan sebelumnya Ada Kuis satu Ada kuis Ada tugas Ada diskusi Ada UTS pak Jangan lupa pak Ada UTS juga Jadi kalian jangan khawatir Kemudian Aktivitas-aktivitas kalian Selama perkulihan dari Ini bisa kita lihat Dari rekam jejak digital Yang ditinggalkan tuh pak Iya Kan terlihat Tanggalnya tuh ya Ketika obrolan-obrolan Yang dilakukan ketika streaming Itu juga menjadi nilai plus Dari kami Jadi merasa polos Ketika streaming Lumayan loh Ternyata ya pak ya Ternyata dia bercanda Tapi ya Jadi kalau misalnya tiba-tiba Setelah ini Mulai pada meninggalkan jejak Tidak bisa Ya setidaknya itu Untuk kisih-kisihnya Jadi saya harap Kami harap Teman-teman benar-benar Memanfaatkan Ya Kesempatan yang ada Satu Kalian daring bisa melihat Catatan Piklas atau apapun Ya pun Kalau misalnya memang beneran Ada something Yang benar-benar Urgen dan mendesak Ya itu Urusan nanti ya Tapi setidaknya Kami memberikan Penegasan bahwa Tidak akan pernah Ada yang namanya Ujian susulan Ataupun ujian perbaikan Ya Kemudian untuk Waktu ujiannya Sesuai dengan jadwal Perkulihan Kalian masing-masing Ya jadi Jika misalkan MIPA Ada perubahan Jadwal UTS ya Sesuai dengan jadwal UAS UAS Jadwal UAS Yang dirilis oleh Fakultas Maka kita akan Ikuti jadwal Fakultas ya Kita tunggu saja Pokoknya Kalau kami sih inginnya Lebih cepat Lebih baik ya Biar kalian santai Karena kami tahu Tugas kalian Banyak diantara Mata kuliah-mata kuliah Yang lainnya Ya Setengahnya lebih cepat Lebih baik Agar nanti Ketika lebaran haji Udah gak ada beban Beban Pak Ya Allah Bukan beban loh Pak Iya Mungkin itu aja Yang kami sampaikan Dan terakhir Sebagai penutup Karena ini adalah Pertemuan akhir Eh bukan pertemuan akhir juga ya Karena ini akan ada Terkait dengan Rilis bagaimana tugas akhirnya Nanti kita bahas Tugas akhirnya Untuk tugas akhirnya Nanti akan ada sedikit Apresiasi dari kami Bagi teman-teman Yang sudah membuat Videonya luar biasa Dengan tema yang luar biasa Karena sudah sebagian Saya lihat Dan Pak Heru lihat Dari kelas kami Masing-masing Itu ada yang luar biasa Totalitasnya Ada yang masih Gredek juga ya Ketika menjelaskan ya Padahal kan secara online Di depan kamera Dan hanya teman-temannya saja Tapi tetap gemetar gitu ya Menjelaskan gak apa-apa Gak apa-apa sih Namanya bicara Namanya belajar Nah itulah namanya Di perkulian bahasa Indonesia ini Ada lisan Ada tulisan Tulisan kalian oke Lisannya kalian Nervous Ya ada yang lisannya oke Tapi tulisannya Ya gitu lah ya Jadi nanti Akan ada Ya video Dari kami Hasil-hasil Tugas-tugas sekalian Ya simak baik-baik Ya itu terkait dengan Kalau misalkan Dalam bahasa anak Sekarang ada unboxing Kalau itu bukan unboxing Kita review ya Review tugas kalian Jadi nanti kita lihat aja Dan yang terakhir Sebelum kami tutup Di pertemuan ke-15 ini Kami secara pribadi Sebagai pengampu Atau tim pengampu Dari mata poli umum Mewakili dari Dosen-dosen penanggung jawabnya Mas Masin Dari tiap kelas Kami secara pribadi Mohon maaf Kalau misalkan Selama perkulian Ada hilaf kata Hilaf perbuatan Dan mungkin Perkuliannya tidak menyenangkan Buat teman-teman ya Kalau misalnya ada kendala Ya sebenarnya semua berkendala Inilah kuliah daring Dan ketika kalian menyatakan Sinyal hilang Kami juga sinyal hilang Ketika kalian Hujan Tiba-tiba lenyap Down Sama Sering mematikan camp Ketika online Wajarlah Itu adalah bentuk Apresiasi saat ini Ketika cabut Kalau dulu cabutnya Cabut dari kelas Titip absen Kalau sekarang cabutnya adalah Off-cam Padahal kalian sering jalan-jalan Bisa jadi Sering Dan mohon maaf juga Kadang-kadang kita sudah menjelaskan Panjang kali lebar Tiba-tiba Dengan chat Pat terputus Ya Ya wajarlah Ya udah ya Mohon dimaklumi Teman-teman Semuanya Dan mudah-mudahan Komunikasi Silaturami Yang kita jalin Tidak terputus Sampai Perkualian ini Berlangsung Tidak Grup yang kita bangun Silahkan tetap Dimanfaatkan Dimanfaatkan ya Apalagi teman-teman yang matematika Apalagi teman-teman yang BGSD Atau teman-teman BK Yang ingin mencari jodoh Silahkan dimanfaatkan Kalian disana adalah Ada enak menjahs Coy Ya artinya disana kan Grupnya grup Grup luar biasa Artinya Ketika kalian tidak ke kampus Tapi kalian masih bisa berteman Dengan Teman-teman dari grup Yang Prodinya beda Yang prodinya beda Fakultasnya beda Siapa tau ada jodoh Kalian disana gak ada yang tau Dan jodoh itu harus dikejar Terakhir Dan terakhir Dari saya Khususnya 16 pertemuan 15 pertemuan ini Sangat singkat Mungkin tidak maksimal Dari kami Dalam memberikan materi-materinya Tapi ya Insya Allah Kami siap Membantu teman-teman Kapanpun dibutuhkan Tidak hanya Mata kuliah umum Pendidikan mas Indonesia Lepas Mata kuliah ini pun Juga kalau misalnya kalian ada Tantangan Kendala Silahkan komunikasikan saja Biasanya ini teman-teman Yang aktif mengikuti Lomba penulisan karya tulis ilmiah Artikel, esai, dan lain-lain Itu pasti akan meminta bantuan Sebelum mengunggah Perlombaan ya Mengunggah perlombaan Mengunggah artikelnya Artinya jangan jadikan kami sebagai dosen Jangan jadikan kami sebagai dosen Kalau misalnya sebagai dosen Kalian akan kaku Ngenak Segan Anggapnya kami sebagai kawan kalian Sebagai tandem kalian Sebagai rekan kalian Sebagai partner kalian Kita semua sama Yang membedakan adalah Kebetulan saya dan buaya kuliah duluan Dan paham duluan Selebihnya yang tidak ada Kita sama kok Dan yang terakhir Kita sama-sama belajar Oke pak Terakhir kami pamit Terima kasih atas kesetiaan Dan kesediaan teman-teman Jangan lupa jaga kesehatannya Covid itu masih ada Silahkan teman-teman Tetap menggunakan masker Cuci tangan dengan sabun Dengan menggunakan air yang mengalir Jaga jarak Dan hindari kerumunan Terima kasih atas kesetiaan Dan kesediaan teman-teman Akhirul kalam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah